minggu kemarin kita udah belajar bagaimana cara mengubah bentuk persamaan dan belajar mengenai rumus bagaimana cara mendapatkan gradient terus malam ini kita ngelanjutin bagaimana caranya mencari sebuah persamaan garis yang melalui sebuah titik dan persamaan garis yang sejajar dengan garis linear saya ulangi sedikit ya untuk yang materi kemarin cuman ngingetin aja nanti takutnya lupa jadi minggu kemarin kita udah dapet persamaan bagaimana cara mendapatkan gradient gradient itu adalah garis bukan garis adalah kemiringan garis miring jadi setiap kemarin kan kita punya misal contoh punya persamaan garis ya misalkan ini koordinat X ini koordinat Y kita punya persamaan garis seperti ini nah kemarin minggu kemarin kita udah belajar bagaimana caranya mencari nilai kemiringan dari persamaan linier kemarin rumusnya apa rumusnya disini M sama dengan minus A per B dengan syarat bentuk dari persamaannya adalah AX plus atau minus B sama dengan C gitu ya jadi misal mabanya punya persamaan yang lain bentuknya beda kita harus dirubah dulu bentuknya menjadi persamaan AX plus BY sama dengan C jadi nilai gradientnya itu adalah minus A per B terus malam ini kita lanjut bagaimana mencari sebuah persamaan garis ketika yang diketahui cuman dia cuman melalui sebuah titik X dan Y dan gradient M bagaimana caranya nah disini dijelasin misalkan suatu garis mempunyai gradient M dan melalui sebuah titik X1 dan J1 eh disini gambar saya kedengeran eh kedengeran kelihatan kan ya yang saya gambar disini saya corek-corek jadi misalnya kalau yang ini kita sudah punya garis nih garis persamaan garisnya tapi belum tahu ini tuh persamaan garisnya berapa tapi diketahui eh kemiringannya berapa gradientnya berapa M nya diketahui dan dia melalui titik X dan Y berarti misalnya disini ya ini titiknya ya ini dia diketahui X1 dan Y1 dan nilai M nya sudah diketahui nah yang mau kita cari apa yaitu persamaan garisnya jadi yang kita cari itu nilai F nya atau Y nya jadi yang kita cari itu nilai F atau Y nya sebuah persamaan garisnya nah bagaimana mencarinya kemarin kita sudah belajar kita sudah tahu bentuk persamaan garis yaitu Y sama dengan ini garis bawahnya aja ya kemarin kita sudah belajar bahwasannya bentuk persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C atau biasanya ini tuh AX plus C Y nya biasanya koefisinya pakai B nah bagaimana langkah-langkahnya disini juga sudah dijelasin langkah yang pertama substitusikan titik Y ke persamaan Y sama dengan MX plus C maksudnya di substitusi ini adalah kita masukkan karena kita sudah tahu nilai X1 nya dan Y1 nya nah disini jadi Y sama dengan MX plus C ini sudah diketahui ya ini bentuk umum dari persamaan garis jadi ini sudah pasti gak bisa diganggu-gugat dan misal bapaknya nanya itu dari mana miss kok Y sama dengan MX plus C ini sudah pasti bentuk umum dari persamaan garis jadi gini ya saya kasih keterangan jadi biar gak di bertanya-tanya lagi terus kemudian karena X1 nya dan Y1 nya diketahui nilainya kita ganti kita masukkan Y nya menjadi Y1 nah kita substitusikan atau kita masukkan Y1 sama dengan MX1 plus C kemudian kita mau mencari C nya ini tinggal kita ganti aja kemarin juga sudah saya ajarin ya bagaimana cara menukar posisi yang sebelumnya di sebelah kanan sama dengan menjadi sebelah kiri sama dengan tinggal kita bolak-balik aja tanda operasi matematikanya yang positif menjadi negatif yang negatif menjadi positif kayak gitu ya terus kemudian setelah kita ubah kemarin eh ini C sama dengan Y1 minus MX1 dari sini gak ada pertanyaan kan ya bagaimana cara mengubah dari sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan gitu kan terus kita substitusi nilai C ke persamaan Y sama dengan MX plus C ini juga eh baru tahu yang mana Mbak Monica yang C yang mengganti ini tah posisi dari kanan ke kiri kiri ke kanan oh iya untuk link yang minggu kemarin juga belum saya share ya kalau gak salah jadi mungkin nanti besok aja ya besok atau senin linknya saya kasih sekalian karena soalnya saya saya gak bisa upload pakai wifi di rumah soalnya kemarin-kemarin saya uploadnya di kampus jadi mungkin senin nanti sekalian saya kasih link untuk minggu kemarin ya kalau gitu saya jelasin sedikit aja tentang yang ya yang bagaimana mengganti nah saya jelasin secara singkat aja ya perhatikan baik-baik pointer saya kelihatan kan nah disini kan disebutin Y1 sama dengan MX 1 plus C nah disini kita mau mencari nilai C nya dulu yaitu C nya diganti kalau di yang Y1 kan berarti Y1 sama dengan MX ya direkam juga Pak May jangan khawatir setiap pertemuan saya rekam kok karena juga ada laporan untuk ngajar ya Insya Allah setiap ngajar selalu saya rekam oke balik lagi ya ke materi jadi disini kan Y1 dia berada di sebelah kirinya sama dengan ya patokan kita sama dengan ya nah sedangkan yang di ketiga yang baris ke ini yang saya tunjuk dia C nya ya yang berada di sebelah kiri nah bagaimana nih mis cara kok bisa C nya berada di sebelah kiri gitu caranya seperti ini jadi kita pindah dulu nilai C nya karena patokannya kita jadi sama dengan sama dengan kita tulis dulu ya nah pada baris yang kedua nilai C ini kan berada di sebelah kanan sama dengan sedangkan kita mau mencari nilai C nya dulu nah C nya disini di baris ketiga itu berada di sebelah kiri sama dengan kita tuker posisinya berarti caranya disini berarti kalau dari kanan ke kiri tinggal awalnya plus C jadi minus C kan nah ini ya kemudian ah ya yang Y1 diganti menjadi minus karena dia berubah menjadi sebelah kanan nah kayak gini ya terus misal ada pertanyaan lo mis di modul kok itu C nya jadi positif ya itu gimana nah disini kan C nya jadi positif kenapa karena biasanya kalau di sebelah kiri sama dengan itu agak susah kalau dia bentuknya negatif kemudian bagaimana caranya untuk menjadikan positif tinggal kita kalikan kemudian saja semuanya sama negatif jadi ini saya kalikan sama negatif 1 hasilnya itu minus C dikalikan negatif 1 C sama dengan oh ini udah gak jadi kayak gini ya jadi kan bentuk yang saya tulis sama yang di modul sama jadinya ya cuma beda posisinya aja tapi tandanya tetap sama itu gampang kan gak perlu di ini pokoknya kalau berubah posisi tinggal berubah tanda operasinya aja nah setelah itu setelah kita dapat didapat nilai C nya C sama dengan Y1 minus MX1 atau C sama dengan minus MX1 plus Y1 ini sama aja kan ya kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilai C ke persamaan garis tadi nah disini kan ada persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C C nya kita masukin C nya berapa Y1 minus MX1 tadi nah C nya kita ganti dengan nilai yang di atas nah yang di kurung merah ini didapat dari mana didapat dari sini oke tinggal kita masukkan aja nah akhirnya kita dapat Y minus Y1 sama dengan M dalam kurung X minus X1 sebenarnya ini juga merupakan bentuk umum dari persamaan garis lumens kok bisa kayak gitu ya iya ini cuma penjabaran aja kalau gak percaya nanti kita buktiin di contoh soal jadi kita punya dua rumus ya yang pertama yaitu rumus persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus C dan yang kedua kita juga punya rumus Y minus Y1 sama dengan M dalam kurung X minus X1 sebenarnya ini tuh sama rumusnya cuma beda bentuk penulisannya aja nah terus tinggal kita masukkan nilai-nilainya tadi nah contohnya gimana disini juga ada contohnya ya misalkan tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 yang bergradien setengah berarti kan ini titiknya ini X1 sama Y1 berarti 3 ini adalah X1 sedangkan 5 adalah Y1 sedangkan setengah ini adalah nilai M nah gimana caranya untuk mendapatkan persamaan garisnya tinggal kita masukin aja ke rumus yang kita dapet tadi rumusnya mana ini rumusnya tinggal kita masukin aja Y Y nya kan memang gak ada ya karena disini gak ada Y nya tapi yang diketahui X1 nya sama Y1 nya X1 nya yaitu 3 Y1 nya sama dengan 5 kita masukin Y1 nya 5 sama dengan M M nya juga sudah diketahui setengah terus kemudian kita masukkan X X nya kan gak ada ya karena memang sudah rumusnya patokannya sedangkan disini ada Y1 nya maaf X1 nya X1 nya yaitu 3 nah setelah itu kita hitung hitung biasa ini tinggal kita bolak-balik aja ini juga rumus yang bolak-balik kanan jadi kiri-kiri ke kanan gitu ya tapi jangan lupa disini ada setengah di dalam kurung X minus 3 jadi dia harus dikalikan satu persatu ya setengah dikali X setengah dikali X kemudian setengah dikali 3 setengah dikali X jadinya 1 per 2 X kemudian 1 per 2 dikali minus 3 jadinya minus 3 per 2 5 nya pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan jadi hasilnya ketemu Y sama dengan 1 per 2 X minus 7 per ini minus apa plus ya kurang ke kiri atau ke kanan ya sudah kelihatan belum ini ya nah setelah itu kita jumlah 1 per 2 X minus 3 per 2 plus 5 ini tuh salah ya ini tandanya ini tuh yang benar positif karena minus 3 per 2 ditambah 5 per 2 hasilnya 7 per 2 atau bisa ditulis 2Y sama dengan X plus 7 ini tau kan dari mana 2Y kalau gak tau ini tuh kan misalnya nih kan misalnya nih bapaknya gak mau ribet nih ada seperduanya seperduanya yaudah untuk menghilangkan seperduanya biasanya dia dikalikan dengan nilai pembaginya disini pembaginya kan 2 ya tinggal dikalikan 2 aja semuanya hasilnya mana hasilnya ya 2Y sama dengan X plus 7 nah kira-kira dari sini ada pertanyaan gak 3 sama 5 dari mana 3 sama 5 itu dari soalnya nah ini kita lihat soalnya ya tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien bergradien M gitu ya saya jawab satu-satu dulu ya Mbak Sumarni gitu ya 3 nya dari soal 5 nya juga dari soal karena sudah diketahui di soalnya 3 ini fungsi sebagai X1 5 nya sebagai Y1 sedangkan seperdua ini adalah nilai M nya gradient itu berarti kan M oke Mbak Sumarni gimana jelas gak terus ada pertanyaan dari Mbak Monika 7 per 2 ini dari mana kita hitung disini kan kita dapat ya pointer saya kelihatan kan ya matematika susah ya kalau gak ngelihat pointer ya disini kan kita dapat Y sama dengan seperdua X minus 3 per 2 ditambah 5 yang punya embel-embel X kan cuma seperdua aja yaudah yaudah berarti dia sudah gak bisa dihitung kan karena memang gak ada teman X nya yang lain kita tulis lagi berarti disini Y sama dengan seperdua X nah sedangkan 3 per 2 dan 5 ini kan jenisnya sama ya dia tidak memiliki nilai X atau tidak memiliki variable apapun dia cuma angka dan angka berarti kan bisa kita hitung berarti kan ini minus 3 per 2 ditambah 5 misalnya saya gak bisa nih ngitung kayak gini secara cepat minus 3 per 2 ditambah 5 berapa ya saya ajarin cara paling dasarnya caranya misalnya kalau gampang berarti kan ini minus 3 per 2 ditambah harus disamakan nilai pembaginya cara menyamakannya gimana tinggal kalikan aja 5 dikalikan 2 hasilnya berapa 10 kan 10 kita taruh diatas dibagikan 2 nah ketika nilai pembaginya sama 2 dan 2 baru dia bisa dihitung dengan gampang berarti kalau nilai pembaginya atau nilai yang berada di bawah garis itu sama bisa kita hero kan tinggal kita lihat nilai yang atas berarti kan tinggal minus 3 ditambah 10 berapa ini positif 7 per 2 nah ini mbak monika asal-usulnya 7 per 2 2 cuman di modul itu salah nulis operator dia tadi ada 2 plus sama minus yang benar itu plus nah kira-kira masih bingung gak gimana cara menghitung pecahan dan nilai bulat mbak sumarni mbak monika mbak may bisa kan menghitung pecahan ditambah nilai bulat atau nilai bulat dikurangi nilai pecahan minus minus 3 gitu ya oh mbak sumarni masih bingung saya ulangin lagi jadi misalkan disini kan ada pecahan minus 3 per 2 ini kita ini kita sebut pecahan karena apa karena dia kan ada per 2 nya per 2 itu bukan bulat setengah 1 per 3 1 per 4 itu kan bukan nilai bulat ditambah nilai 5 nah ini kan agak sulit ya memang kalau dihitung secara dilihat aja kan agak susah ya harus tapi kalau udah biasa dengan monika pasti udah kebiasa nah gimana caranya caranya paling gampang kita ubah dulu bilangan bulatnya menjadi pecahan nah cara cara mengubahnya gimana tinggal kita kalikan nilai bulat tersebut dengan pembaginya contohnya disini 5 saya ubah jadi 10 per 2 nah 10 ini dari mana mis 10 ini adalah hasil perkalian 5 dengan 2 5 dengan 2 jadi 10 terus per 2 2 nya ini saya tulis 2 karena apa? karena sama kan dengan pembagi yang di depan nah ketika nilai pembaginya sama berarti kita bisa hero kan nilai pembaginya ini kita tinggal hitung nilai yang di atas yaitu minus 3 ditambah 10 sama dengan minus 7 per 2 per 2 nya ini tetap ditulis nah gitu iya mbak monika benar tuh tapi itu minus 3 plus 10 ya bukan minus 3 minus 10 ya kalau minus 3 minus 10 kan jadinya minus 13 oke oke paham ya enggak 2 nya tetap berada di bawah 2 nya enggak ditambahin kemana-mana 2 nya tetap berada di bawah ini ya iya bukan minus ini kan tadi saya koreksikan ya ini kan saya tulis plus ya memang di modul ini banyak sekali salah ketik ya kita makhluk ini aja kemudian karena bilangan pecahan kan enggak enak dilihat ya karena ya kayak gitu lah kemudian di modul juga ditulis langsung dapet 2y sama dengan x plus 7 nah ini dapetnya dari mana 2y sama dengan x plus 7 karena disini dia memiliki nilai pembagi 2 terus tinggal kita kalikan aja semuanya dengan 2 jadi 2 dikalikan y hasilnya 2y 2 dikalikan 1 per 2 hasilnya 1 berarti kan 1x 2 dikalikan 7 per 2 hasilnya sama dengan 7 jadi dia udah jadi bilangan bulat semua kan disini ya nah gitu ya gak susah kan gak ada pertanyaan kan untuk mengubah bilangan pecahan ke bilangan bulat sebenarnya ini dasar banget ya udah mungkin yang lalu-lalu udah belajar tentang ini oke kalau gak ada pertanyaan saya lanjut ke materi berikutnya ya oke nah tadi kan kita mempunyai tadi kan kita yang diketahui melalui titik x1 y1 dan nilai gradientnya diketahui yang mau dicari adalah persamaan garisnya persamaan garisnya nah masalah yang kedua disini ada persamaan garis melalui x1 dan y1 dan dia sejajar dengan garis mx plus c yang ditanya apanya nih yang ditanya oh yang ditanya persamaan garis persamaan garisnya ada dua ya nah disini kan ada dua garis satu yaitu yang g dan l ya kelihatan kan ini persamaan garis g dan l berarti di dalam case ini di dalam masalah ini kita punya dua persamaan yaitu pertama persamaan g dan persamaan l disini sudah diketahui persamaan yang l dulu yang l sudah diketahui y sama dengan mx plus c sedangkan yang g tidak diketahui berapa nilai persamanya berapa gak diketahui nah ini yang harus dicari jadi di case yang berikutnya ini dia diketahui apa aja yang diketahui persamaan garis yang sejajar kemudian nilai x1 sama y1 sudah diketahui kemudian gradientnya juga diketahui karena apa karena kalau dua garis yang sejajar pasti nilai gradientnya sama loh kok kayak gitu miss iya dong kita pakai logika aja ya ada garis yang sama sejajar g dan l sedangkan definisi dari gradient itu sendiri adalah nilai kemiringan kemiringan sebuah garis jadi kemiringan itu ini maksud kemiringan ketika dua garis sejajar sama pasti nilai kemiringannya itu sama ini sudah pasti ya ini hukum pasti jadi m 1 sama dengan m2 atau m miliknya l nilai gradient miliknya persamaan garis l sama dengan nilai gradient miliknya garis persamaan g misal kita bingung ah miss bingung teori-teori yaudah kita langsung contoh aja karena apa karena kita pakai rumusnya sama rumus pakai y sama dengan mx plus c atau y minus y1 sama dengan x plus minus x1 nah kita masuk ke soal aja ya langsung biar gampang dipahami tadi seperti yang sebelumnya kan kalau masuk soal langsung ada pertanyaan gitu ya yang gak paham dimananya nah disini soalnya tentukan persamaan garis yang melalui yang melalui titik 2 koma minus 3 dan sejajar dengan garis 3x plus 4y sama dengan 5 berarti kan kita sudah tahu ya x1 nya berapa y1 nya berapa nah kita cari dulu disoalkan disini tidak diketahui gradient nya ya nah kita cari dulu gradient nya berapa nih nah kemarin kan nilai gradient nya yaitu kalau ingat minus a plus b kita cari nilai gradient dari persamaan garis ini dulu caranya gimana kita ubah dulu berarti kan ini sama dengan oh gak usah diubah ya sudah bentuknya berarti kan ini tuh a ini b nah nilai gradient nya berapa berarti kan kemarin nilai gradient nya itu m sama dengan minus a per b sama dengan a nya berapa 3 kan disini berarti minus 3 per 4 nah kita kan sudah ketemu kan minus 3 per 4 berarti ini tuh milik gradient dari persamaan garis yang 3x plus 4y sama dengan 5 ini kira-kira sebelum saya lanjut paham gak dengan soal yang dimaksud di modul ini 12 per 5 12 per 5 itu dari mana mbak mai 12 per 5 itu dari mana mbak mai nilai m nya 3 per 4 saya bikinin ilustrasi ya disini selamat menikmati ini gambar saya kelihatan gak disini nah 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 terima kasih terima kasih ini ini saya gambarin dulu ya biar bisa dibayangkan dari soalnya tadi terima kasih 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 nah nah gambar yang saya bikin ini kelihatan gak nah ini yang dimaksud yang dimaksud soalnya itu seperti ini kalau misal bapaknya bingung ya dengan soalnya ini maksudnya seperti apa sih gitu karena disoalkan cuma ditulis tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, minus 3 dan sejajar dengan garis 3x plus 4y sama dengan 5 jadi disini kita punya nilai x sama dengan 2 nilai y sama dengan minus 3 disini ada garis garis warna biru dan garis warna merah ya sedangkan garis yang warna biru ini diketahui ada titik disini titik pertemuannya ini nilainya berapa kita tarik garis disini ini gak terjadi lirik ya nah jadi disini itu nilainya nah jadi yang dimaksud soal tadi itu tentukan persamaan garis yang melalui 2, minus 3 disini titik nilai 2, minus 3 nya jadi ini ada garis kemudian dan sejajar dengan garis 3x plus 4y sama dengan 5 berarti kan sejajar dengan garis ini kan garis yang berwarna merah garis yang berwarna merah ini sudah diketahui persamaannya yaitu 3x plus 4y sama dengan 5 nah terus pertanyaannya apa miss pertanyaannya disini adalah tentukan persamaan garis yang berwarna biru nah ini kan saya kasih tanda tanya ini loh yang dimaksud soal itu sebenarnya mungkin bapaknya ada yang bingung ya ini maksud soalnya apa sih kok bingung nah sebenarnya ini yang dimau nah bagaimana mencari nilai persamaan garis yang berwarna biru ini caranya yang pertama kita cari dulu nilai gradienya atau nilai kemiringannya berapa gak usah pusing-pusing karena di modul juga ada rumusnya cari nilai gradien itu gimana caranya tinggal m sama dengan minus a per b itu udah rumus ya kita cari kita ambil dari ini saya pakai warna aja jadi ingat ya m sama dengan minus a per b sama dengan minus a nya berapa tuh a nya kan 3 per b nya sama dengan 4 ini gak bingung kan 3 ber 4 dari mana nanti kalau bingung saya ngulain lagi ini dari rumus diambil dari diambil dari bentuk 3x plus 4y ini ya jadi m sama dengan minus a per b sama dengan minus 3 per 4 m nya sudah diketahui nah bagaimana dengan nilai m yang garis warna biru ini juga udah diketahui juga karena apa karena ingat tadi hukum di persamaan garis ketika ada dua garis yang sejajar itu pasti nilai kemiringannya sama jadi m nya di sini juga sama m sama dengan minus 3 per 4 nah berarti untuk garis yang warna biru ini sudah diketahui m nya ada nilai x1 sama y1 nah terus bagaimana nyari persamaan ini persis di contoh soal yang pertama tadi caranya yaitu tinggal masukin aja ke rumus y minus j1 sama dengan m dalam kurung x minus x1 jadi kita punya rumus gini ya tadi nah terus kita tinggal kita masukin aja y nya tetap y minus y1 nya berarti disini kan minus 3 kan kurung minus 3 terus sama dengan m nya m nya tadi minus 3 per 4 nah 3 per 4 kita masukin dalam kurung x x nya tetap ditulis x minus x nya berapa di atas tadi yang diketahui 2 nah dari sini sudah bisa gitu enggak berapa hasilnya yuk gampang kan ini tinggal kayak bolak-balik tadi aja jadi berapa nilai persamaannya saya kasih waktu berapa 5 menit kebanyakan ya saya kasih waktu 1 menit jadi hasilnya berapa nih ini kan sudah saya masukin tinggal dihitung aja saya tunggu selamat menikmati 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 jadi hasilnya sama dengan ini bukan kali ya ini x berarti kan ini sama dengan y plus 3 sama dengan minus 3 per 4 x satu sama aja selamat menikmati 3 per 4 x jadi kan ini minus 3 per 4 dikalikan x berarti kan minus 3 per 4 x terus minus 3 per 4 dikalikan 2 minus 2 minus dikalikan minus jadinya positif ya langsung disini saya tulis positif ya positif 6 per 4 terus karena disini y nya masih ada plus 3 3 nya mau saya pindah ke sebelah kanan ya berarti y sama dengan minus 3 per 4 x ditambah suaranya hilang ditambah 6 per 4 minus 3 3 nah kemudian hasilnya sama dengan y y sama dengan minus 3 per 4 x nya tetap ya karena dia sudah gak bisa dihitung lagi gak ada kawannya yang punya x nah berarti kan tinggal nah berarti kan tinggal minus 6 per 4 dikurangi 3 berapa nih hasilnya nih kira-kira berarti kan positif 6 per 4 6 per 4 nah ini hasilnya jadi hasil persamaan nya adalah y sama dengan minus 3 per 4 x plus 6 per 4 ini bisa ditulis disini jadi sudah diketahui ya persamaan garisnya berapa kira-kira dari sini ada pertanyaan gak misal kalau bapaknya bingung nih ada soal apa gitu digambar aja biar gak bingung jadi tau ilustrasinya seperti apa kira-kira ada pertanyaan gak dari sini dari yang saya jelasin ini dulu kalau gak ada pertanyaan saya lanjutin ke yang berikutnya yang berikutnya ini minus 3 nya kan sudah saya hitung sama 6 per 4 6 per 4 dikurangi 3 itu hasilnya oh maaf ini minus 6 per 4 maaf 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 ini hasilnya minus ya mbak monika iya itu iya mbak may mbak may kadang kalau kita lihat disini susah membedakan ya antara x sama kali ya biasanya kalau pakai tulisan tangan untuk memudahkan kita membedakan x sama kali itu kalau x kita pakai kayak gini pernah lihat gak ini kayak gini ini biasanya untuk membedakan ini tuh variable x atau kali kayak gini mbak may nah itu ya jadi minus 3 nya ini sudah saya hitung ya bagaimana cara ngitungnya tadi kayak yang tadi mbak monika bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan bilangan bulat jadi disini kan ada plus 6 per 4 dikurangin 3 berarti sama dengan 3 nya ini harus kita ganti menjadi pecahan yang pembaginya itu 4 juga mbak mon mbak yang lain juga jadi berapa nih nilai pecahan berapa yang hasilnya sama dengan 3 caranya tinggal seperti yang saya jelasin tadi di atas tinggal dikalikan aja ini saya tulis ulang ya plus 6 per 4 nya minus nya nah disini kan ada bilangan minus 3 bagaimana caranya dia untuk mengubah menjadi pecahan karena biar gampang pecahan sama pecahan dikurangin kan jadinya gampang ya kalau bilangan bulat sama bilangan bulat caranya tinggal kalikan aja bilangan bulat ini dikalikan dengan pembaginya kalau disini kan pembaginya berapa 4 kan berarti tinggal kita kalikan aja 4 dikali minus 3 hasilnya berapa 12 kan berarti kan disini minus 12 saya taruh di atas iya benar pembaginya berapa pembaginya tetap 4 karena tadi kan yang saya kalikan saya kalikan 4 nah kalau pembaginya sama berarti kan gampang dihitung ya tadi tinggal bisa dihiraukan lagi berarti tinggal plus 6 minus 12 berapa tuh minus 6 plus 12 berarti kan minus 6 kira-kira penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dengan pecahan masih bingung gak gimana tuh masih bingung gak mbak monika mbak may mbak lina mbak sumar tinggal kita ubah dulu bilangan bulatnya ke bilangan pecahan nah disini kan plus 6 minus 12 berarti dia kan boleh ditambah boleh dikurangi tapi lihat aja disini operatornya berapa minus 6 eh maaf plus 6 disini kan negatif 12 berarti yang paling gede kan 12 tinggal 12 nya dikurangi 6 aja jadi minus 12 minus 6 eh maaf minus 12 plus 6 jadinya minus 6 gini gini kalau masih bingung kayak gini mungkin yang bingung itu ini karena dia ini negatifnya disini kalau bingung itu kayak gini kalau bingung dia dikurung aja atau plus 6 ini tandanya boleh dihilangin karena dia kan plus jadi ini boleh dicoret berarti tinggal 6 per 4 dikurangi 12 per 4 gitu doang kan mbak monika sama aja tinggal posisinya aja yang dibalikan satunya di depan satunya di belakang mungkin kenapa bingung karena disini yang positif saya tulis di depan kan operatornya juga saya tulis positif juga nah ini saya coret merahnya kalau kayak gini kan lebih gampang ya bukan tadi kan positif kan positif 6 per 4 sebenarnya di bilangan positif itu ada tanda positifnya cuman secara umum bisa disilangkan jadi kayak gini 6 per 4 minus 3 sama dengan 6 per 4 dikurangi 12 per 4 sama dengan minus 6 per 4 gitu doang nah terus hasilnya ini kita masuk ke sini nah sama kan temukan udah sama aja jangan dibuat bingung sama tanda operator ya kenapa sih tadi kok saya tulis positif karena pada dasarnya nilai 2 aja terus di depannya nggak ada apa-apa pada dasarnya 2 ini dia di depannya itu ada positif cuman secara umum kan kita bisa abaikan ya kan kalau positif nggak usah ditulis juga nggak apa-apa orang-orang juga ngerti jadi ini bisa diabaikan nah sebenarnya itu itu definisinya tadi saya tulis kayak gitu oke mbak maifu ada pertanyaan lagi hasilnya minus ya karena disini 6 per 4 dikurangi 12 per 4 pengurangnya lebih besar daripada yang dikurangi oke ada pertanyaan lagi nggak kalau nggak ada pertanyaan lagi saya lanjut ke materi berikutnya aduh waktunya tinggal 9 menit lagi cepat banget ya ini nggak apa-apa saya tambahin waktunya untuk satu lagi materi biar kita cepat nah untuk materi selanjutnya itu tadi kan kita udah belajar nih bagaimana cara mencari persamaan garis yang cuma satu garis saja persamaan eh satu garis lurus saja sedangkan yang barusan saya terangin itu ketika ada dua garis disini garis warna biru sama warna merah nah bagaimana kita menghitung sebuah garis yang posisinya tegak lurus tegak lurus itu berarti 90 derajat tegak lurus itu apa sih mis maksudnya mis tegak lurus itu seperti ini kalau digambarkan nah ini namanya tegak lurus ya ini tegak lurus terus kalau kalau ini tegak lurus gak yang barusan saya gambarnya kalau yang pertama ini kan tegak lurus ya kalau ini tegak lurus gak saya tanya dulu jadi biar tahu yang disebut tegak lurus itu apa sih yang ini bukan tegak lurus ya karena dia ada kemiringan yang dinamakan tegak lurus itu jadi dia saling ya bener itu tegak lurus jadi kalau dicari nilai derajat kemiringannya dia itu nilainya 90 derajat ini tegak lurus ya ini tidak ini bukan terus nah di modul ini pas kebetulan apakah disini kan ada garis L sama garis G apakah garis L sama garis G ini tegak lurus satu sama lain tidak tidak jawabannya tidak semua ya jawaban saya ini tegak lurus satu sama lain lumis kok kayak gitu ya karena apa kata-kata saya ya jadi garis L sama garis G ini adalah tegak lurus satu sama lain sudut pandangnya jadi yang dilihat itu jangan koordinat X sama Y ini kan X sama Y kalau kita lihat dari koordinat X sama Y garis L dan garis G ini tidak tegak lurus nah ini ini kan tidak tegak lurus ini miring ini lebih dari 90 sedangkan L ini ini juga tidak tegak lurus tapi yang saya bilang tadi antara garis L dengan garis G ini saling tegak lurus kok bisa kayak gitu mis kita lihat aja disini ini ini tuh tegak lurus misal ada pertanyaan Miss tapi kelihatannya kok miring gitu ya antara garis G sama garis R maaf ini saya ganti warna aja biar gak bingung nah yang warna biru ini artinya tegak lurus tadi misal ada pertanyaan Miss tapi kelihatannya kok miring ya gitu terus gimana nih saya tahu misal di soal itu dia tuh tegak lurus apa bukan bapaknya gak usah khawatir biasanya kalau di soal kalau dia tegak lurus dia ditandai tandanya apa tandanya ada garis seperti ini nah garis ini tuh tandanya tegak lurus bentuknya apapun misal garis misal tanda kayak gini berarti ini tuh tegak lurus atau misal nah misal kayak gini berarti ini tuh tegak lurus waktunya waktunya tinggal 4 menit lagi saya ragu nih mau saya lanjutin apa enggak ya gini aja deh ini kalau saya lanjutin kira-kira banyak keberatan waktunya waktunya gini nanti gak apa-apa ya oke 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 kita buat cepet aja jadi misal nih kita punya garis seperti ini yang pertama garis L kedua garis G kalau di soal yang sebelumnya saya pakai warna merah sama biru tadi ya ingat ya jadi itu beda terus diketahui disini persamaan garisnya dari L ini sama dengan itu gak jelas nah ini sebenarnya persis ya sama soal yang sebelumnya yang saya jelasin bedanya disini itu dia tegak lurus bukan sejajar terus gimana nih mis cara ngitungnya gampang aja cuman gampangnya dimana kok saya bisa bilang gampang karena rumusnya sudah pasti kalau dia sudah diketahui hubungan antara satu garis dengan garis lain itu tegak lurus berarti nilai M nya kalau dikalikan nilai M jadi nilai M gradientnya milik M eh gradientnya milik L atau saya tulis ML kalau dikalikan gradienya G itu sama dengan minus satu ini sudah rumus kalau yang sejajar tadi kan nilai M nya sama nilai M L sama dengan nilai M G kalau tegak lurus dikalikan sama dengan minus satu daripada kita bingung-bingung membahas teorinya langsung aja ke soal seperti yang tadi ya contohnya tentukan persamaan garis yang melalui titik minus satu koma tiga dan tegak lurus dengan garis dua X minus 3Y saya gambarin aja ya biar kayak tadi dan tegak lurus yang dikak lurus yang dikak lurus yang dikak lurus jadi dia ada titiknya ini x1 minus 1 y3 y3 seperti ini nilai ini sudah diketahui disini 2 x minus 3 yang dicari apa persamaan garis yang berwarna merah ini yang dicari nah dari ilustrasi pertanyaannya bisa dimengerti kan atau ilustrasi pertanyaannya sudah ada yang bingung jadi yang pertama dulu tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 1,3 jadi titiknya itu disini ya minus 1 sama 3 ini tuh kita anggap lurus aja ya karena titiknya disini ini garisnya terus terus kemudian sama dan tegak lurus dengan garis 2 x minus 3 y sama dengan 6 berarti yang dicari adalah persamaan garis yang berwarna merah disini caranya gimana nih mis cara yang pertama selalu tentukan m nya dulu m yang mana m yang dari pertama yang diketahui disini ini m nya berapa ini gak usah dihitung ya dilihat aja udah bisa tadi rumusnya m adalah m sama dengan minus a per b sama dengan minus a nya berapa 2 kan karena di depannya x 2 plus b nya berapa di depannya j itu nilai berapa minus 3 kan berarti ini tuh minus 3 nah benar berarti minus 2 per minus 3 minus nya bisa hilang ya 2 per 3 terus untuk m yang berwarna biru sudah kita ketahui kan langkah berikutnya kita cari m untuk garis yang berwarna merah caranya gimana nih mis gak usah bingung karena tadi kan sudah ada rumus hukum hukumnya syaratnya yang saya bilang tadi kalau ada 2 garis yang saling tegak lurus berarti kan m nya kalau dikalikan sama dengan minus 1 berarti disini status di bawahnya ya m yang warna biru saya kalikan saya kalikan m warna merah hasilnya sama dengan minus 1 terus kita masukin m yang warna biru sudah diketahui yaitu 2 per 3 dikalikan dikalikan m yang warna merah masih belum diketahui kita tulis m dulu sama dengan minus 1 nah terus bagaimana cara kita menghitung m nya gampang aja tinggal 2 per 3 diganti ke sebelah kiri aja kan sudah ketemu m sama dengan berapa ya gantikan ini tuh m sama dengan 2 per 3 mau saya ganti ke kanan ya berarti karena itu dikali disini jadinya dibagi dikali 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 misalnya kalau bapaknya bingung nih ya lihat warnanya aja yang merah punyanya merah yang biru punyanya biru yang dikali ii 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Jadi hukumnya, kalau dia tegak lurus, babanya nggak usah ngapalin. Nanti kalau saya ulangan juga kan boleh buka buku ya. Jadi kalau tegak lurus soalnya disini, disini disebutin di modul juga ada ya. Kalau tegak lurus itu, M antara satu garis dengan garis yang lain itu hukumnya dikali sama dengan minus 1. Jadi disini kan Mnya sudah ketemu untuk yang warna biru ya, yaitu 2 per 3. Dikalikan M, tetap saya tulis karena dia belum diketahui, sama dengan minus 1. Terus, M sama dengan minus 1 dibagi 2 per 3. Lumis kok bisa dibagi ya? Karena tadi awalnya 2 per 3 ini kan berada di sebelah kiri sama dengan. Nah, ini saya ganti ke sebelah kiri sama dengan, nah ini saya ganti ke sebelah kanan sama dengan. Awalnya dikali jadi dibagi, yang ditambah jadi dikurang, dikali jadi dibagi. Begitu pula sebaliknya, ingat ya. Nah, kemudian M sama dengan minus 1 dibagi 2 per 3. Hasilnya, minus 3 per 2. Tinggal dibalik aja. Oke. Jadi nilai Mnya sudah diketahui disini. Mnya yaitu... M yang warna merah sudah diketahui, yaitu... Minus 3 per 2. Nah, terus... nilai Mnya sudah diketahui. Disini ada x1 sama y1. Gimana nih, Miss? Tinggal masukin aja ke rumus. Y minus y1 sama dengan M dalam kurung x minus x1. Masukin ya. Rumusnya, Y minus y1 sama dengan M dalam kurung x minus x1. Tutup kurung. Nah, sama dengan Y-nya tetap ditulis Y. Minus y1-nya sama dengan 3. Kan disoal 3 ya. Sama dengan M-nya. M-nya sudah diketahui tadi hasil perhitungan kita. Yaitu, minus 3 per 2. Dalam kurung, X-nya tetap ditulis X. Dikurangi. X1-nya berapa di soal tadi? Yaitu minus 1. Dalam kurung, minus 1. Nah, sama dengan, berarti kan Y minus 3. Sama dengan. Minus 3 per 2 dikalikan X. Jadinya 3 per 2 X kan. Terus, minus ketemu minus. Minus dalam kurung minus 1. Berarti kan plus 1 ya. Kemudian, minus 3 per 2 dikalikan 1. Hasilnya, minus 3 per 2 tetap ya. Nah, berarti disini tinggal dibolak-kolik lagi. Jadi, sama dengan. Minus 3 per 2 X. Ditambah, dikurangi. 3 per 2 ditambah 3. Berarti, yang sama dengan Y. Sama dengan minus 3 per 2. Nah, ini berapa nih? Ayo, dihitung. Minus 3 per 2 ditambah 3. Atau. 3. Minus. 3 per 2. Berarti, yang bilangan bulat saya ubah dulu ke bilangan pecahan. Yaitu, 3 dikalikan 2. 6. Ini tetap 2. Dikurangin. 3 per 2. Hasilnya berarti 3 per 2 ya. Positif. Berarti, disini hasilnya positif. Nah, sudah ketemu. Jadi, hasilnya sama dengan. Y sama dengan minus 3 per 2 X ditambah 3 per 2. Tinggal 2 orang aja nih yang bertahan. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Mbak Monica, Mbak Mai. Kayaknya yang lain udah give up nih. Hahaha. 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 Jadi, intinya tuh sama. Sebenernya, di materi ini, langkah pertama yang kita harus cari tuh M-nya. M-nya tuh berapa? Kalau sudah ketemu M-nya, kita lihat soalnya ini sejajar apa tegak lurus. Cuma dia hasilnya 6 minus tadi dari soal. 6 minus ini dari mengubah bilangan bulat 3 ke pecahan tadi, Mbak. Yang saya ajarin tadi di awal-awal juga ya. Bagaimana cara mengubah bilangan bulat ke bentuk pecahan. Ini tinggal dikalikan aja kan. 3 kali 2, 6 disini. 6 per 2, dikurangi 3 per 2. Jadinya kan 6 kurangi 3. Disininya 3. Kita masukin disini, udah dapet. 3 per 2. 3 per 2 kan positif ya. Karena disini 6-nya positif, dikurangi 3. 3 kan lebih kecil dari 6. Berarti disini positif. Udah deh, kita mau jawabannya. Yang kita cari itu Y sama dengan 3 per 2 X plus 3 per 2. Udah, selesai. Nah itu, yang paling penting sih kalau di pelajaran ini ya. Harus tahu hukumnya. Nah, kalau tegak lurus itu M1 dikalikan M2 sama dengan minus 1. Kalau yang sejajar, M1 sama dengan M2. Udah, gitu doang. Yang cara yang lainnya sama langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu cari nilai M-nya dulu. Terus, udah diketahui belum? Titik X1 sama X2-nya. Kalau udah diketahui, yaudah. Tinggal dimasukin ke rumus yang Y minus Y1 sama dengan M dalam kurung X minus X1. Udah. Ada pertanyaan nggak? Tinggal 2 orang aja nih. Kalau nggak dapat pertanyaan, yaudah. Saya akhiri aja. Biar nggak liul. Untuk yang barusan saya terangin itu 2 garis yang tegak lurus, Mbak May. Nah, ini kan tegak lurus ya. Antara warna biru dengan warna merah. Dia tegak lurus disini. Kalau yang sebelumnya, itu sejajar. Nah, ini sejajar nih. Antara biru sama merah. Kalau yang sebelumnya lagi, dia cuma satu doang garisnya. Yang paling awal-awal saya jelasin tadi. Oke. Oke, Mbak May. Mbak Monica. Masih leer nggak? Oke, oke, oke. Kalau kayak gitu, yaudah. Kita istirahat dulu ya. Kalau gitu. Yaudah, saya akhiri dulu pelajarannya. Selamat menikmati.